Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kota Medan melaksanakan debat publik pamungkas pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan 2024 yang digelar di Hotel Grand Mercure Angkasa Kota Medan pada Jumat malam kemarin. HPU Kota Medan mengelar debat publik ketiga atau debat pamungkas Pilkada Medan 2024 di Hotel Grand Mercure Kota Medan pada Jumat 22 November 2024. Debat ini menjadi momen penting bagi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota untuk menyampaikan visi-misi dan gagasan terakhir mereka sebelum hari pencoblosan pada 27 November 2024. Debat ini dibuka langsung oleh Ketua KPU Kota Medan Mutia Atika didampingi beberapa anggota KPU Kota Medan turut hadir PLT wali kota Medan, Kaprostabes Medan, dan DIM 0201 Medan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta para pendukung dari masing-masing paslon. Debat ketiga ini mengusung tema menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kota Medan dengan provinsi Sumatera Utara serta nasional sekaligus memperkokon negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Dalam debat ketiga ini tentunya segala aturan dan tata cara debat tetap sama dengan debat satu dan debat kedua calon wali kota dan wakil wali kota Medan dan tahun 2024. Hanya saja karena malam ini adalah debat terakhir, debat panggungkas. Kami melihat hadirin sekalian cukup banyak yang ingin menyaksikan dan turut. Hari ini saya lihat penuh sekali ya undangan juga banyak, media juga banyak, kemudian dari siswa-siswi, pemilih, pemula juga berhadir. Artinya warga Medan atau para undangan cukup antusias untuk mengikuti debat publik terakhir. Debat publik ketiga, debat publik yang merupakan debat publik panggungkas. Baik, Bapak-Ibu tidak banyak yang harus saya sampaikan karena pada resipnya debat satu dan debat dua sudah cukup baik kita laksanakan. Maka di debat ketiga ini harus lebih baik lagi. Kita memberikan kenangan yang baik, kenangan yang indah, dan kenangan yang manis untuk menuju hari pencoblosan 27 November 2024. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak untuk forko pindah, terkhusus Pemko Medan, Pores Tapes Medan, Pores Belawan, karena KPD Kota Medan berada di wilayah hukum Pores Belawan, dan BIP 0201 Medan, kemudian seluruh unsur forko pindah lainnya yang menerus mendukung kami dalam melaksanakan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Dan kepada seluruh warga Kota Medan, sama kita saksikan debat publik ketiga, Salwar Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2024 disiarkan secara langsung oleh TVRI dan YouTube TVRI, TikTok dan Instagram, YouTube KPO Kota Medan. Debat ini menjadi kesempatan terakhir bagi para paslon untuk meyakinkan pemilih dengan gagasan mereka. Dari Medan Sumatera Utara, Aris Kedan TV mengabarkan.